Halo Bro balik lagi sama channel gua jenis nasir gaspol terus sekarang lagi di kosan temen gua bersama siapa namanya Rizky Dindin sanca Rizky Dindin sanca gila jadi posisinya nih siang-siang kayak gini ya kaya kalau misalnya siang-siang sih biasanya kalau buat cowok-cowok ngerokok kalau lu gimana gua ngerokok es aja sih gua ngepep kan iyalah lagi ngurangin rokok gue bro lu ngurangin rokok kenapa deh dada gua sekarang ada pentilnya soalnya ada bener ya dokter suruh ngurangin rokok ya udah berarti kalau gue rokok pentil gua banyak nama pecabang ya pecabang dinding sanca dinding sanca boleh boleh-boleh karena lagi di kosan temen gua jadi habis dari kampus juga yang abis dari kampus juga jadi emang apa ya siang-siang kayak gini ya ya kata Rizky tadi bilang enaknya kopi-kopi kita ngopi ngopi untuk es goblok kopi ngopi pikiran masa itu ya siapa siap-siap asap ya jangan siap nanti kayaknya mana kayak itu yang minta subscribe terus ya 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 kayak ngembis gitu ya kita nggak usah kayak gitulah apa sih kayak gitu mah yang ini mau ngomongin apa itu gue tuh pengen ngomongin ini kip pasangan pasangan kalau ada cowok pasti ada cewek dong ya kalau ada cewek ada ada cowok kalau ada cowok ada cewek iya mungkin cewek itu tadi gua kampus ini pilih cewek-cewek cakep gitu masalahnya lu ada cewek nggak nah gua nggak punya cewek nih gua nggak punya cewek asli kayak gua nggak punya cewek nih parah jadi topiknya masalah apa dari kemarin-kemarin tuh nggak apa ya aku tuh ngerasa tuh kayak Hai cewek tuh kemana gitu perakuan ke kita loh sebagai cowok itu nggak gimana nah kalau misalkan kan emang apa namanya kalau dia ngantok nih contohnya kan wah kamu mah kayak gini-gini pada kita lagi main game terus dia ngepenuh perhatian tiba-tiba udah lah cerah kamu aja kamu aja dah intinya gua terus yang salah siapa ah yang salah dia lah nggak mau penghatiin sama kita itu kan menurut kamu kalau menurut dia kalau menurut dia yang salah ya kita tutup terus solusinya ya solusinya gimana dong kamu nanya Iya tau nggak lu misalnya sih gamenya sih menurut gue kok salah gamenya sih gamenya nggak salah gamenya kan dimainkan iya kan tetep ceweknya misalnya ya iyalah menurut gua harusnya kan kita kan sesama cowok-cowoknya kan harus bisa saling mengerti dong ya kan wapun yang jomblo wapun yang nggak jomblo wapun yang mau nggak jomblo lagi itu dari persepsi cowok iya kalau dari persepsi cewek kalau cewek ya buat dia ya dia yang paling menang Hai kenapa bisa kayak gitu cewek selalu benar Iya kalau selalu menang ada waktu itu ada yang semacam pasalnya kan apa sel-pasel kehidupan apa para cewek apa yang pertama apa cewek itu selalu benar-benar ya ya jadi kedua pasal-pasal yang duanya tahu apa emang itu tahu nggak tau deh kalau nggak tahu yang kedua itu apapun alasannya baik lagi ke pasal satu Oh iya jadi intinya kalau buat cewek cewek itu selalu benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan udah pacaran kalau misalkan itu berhubungan kalau aku sebagai orang yang pacaran nah iya aku jomblo nih pok jomblo bro saya tanya gua dong sebagai lu gimana sebagai lu ya pasal kedua pasal itu emang bener saat lu menjalankan hubungan bener-bener tapi ada tapinya nah tergantung kamu menikmatinya wah kayak gini-gini nih ya cara menikmatinya itu nih yang mungkin buat gue sendiri yang jomblo ya gua nggak tahu lagi kayak gitu belum merasa enggak suka kan kalau cewek selalu merasa benar iyalah itu karena ke lu belum menjalankan hubungan kalau lu sudah menjalankan hubungan ya emanglah sekalipun kita benar cewek merasa kita salah ya udah terima aja itu kan konsekuensi kamu dalam berhubungan mau nggak mau ya mau nggak mau tapi kan itu hanya satu hal kan tapi banyak hal yang dapat kita bagi kita dapatkan dari berhubungan yang itu membahagiakan daripada kita terus-menerus memilikikan satu hal itu iya mending kita mencari kebahagiaan dalam kita berpasangan tuh wah berarti buat kalian-kalian yang masih jomblo nih cari caca pasangan ntar gue juga cari pasangan juga bener-bener jomblo asol asol iya tapi kabar bro enggak, maka sekarang ada kan istilahnya budak cinta bu, bu ichin. ya! jadi hati-hati yang yang bucin-bucin nih bentar. terus susah tuh susah.. susah apa ya? susah cari duit. pucin-pucin keburunya pecah loh kok pecah sih maka pecah bro hahaha Oh iya Ki, gue mau nanya Ki, lu kan sebagai ini ya, yang udah berhubungan lah, yang udah punya pacar lah ya kalau misalkan cewek lagi marah nih, biasanya nih, caranya mengatasinya kayak gimana sih kalau aku kan tipe orangnya cewek bro, biasanya ya didiemin aja, berapa hari tuh didiemin? nggak sampai sehari sih, soalnya dia juga bakal merasakan kok dia nggak ngecat lagi, lama-lama dia kan merasa membutuhkan kita lagi, tau-tau juga dia ngecat kita lagi, kalau dalam garis bawah dia masih sayang sama kita oh gitu, nggak tahu kalau dia udah ada yang berbeda cerita, kita nggak tahu ya Pak, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nih tapi bener juga sih itu, temen-temen ini, berarti nunggu, ibaratnya tuh nunggu dia ngecat dulu atau kita ngecat dulu? kita ngecat dulu, tapi itu kan pasti nggak doang dibalas, ibaratnya tuh, meredam dulu lah ya tarik ulur aja dulu namanya umum men kan kayak mancing Pak, tarik ulur Pak lu main layangan bos tapi tuh emang, biasanya orang-orang yang pacar emang kayak gitu ya, kalau misalkan emang aku kalau aku, kalau pasangan lain nggak tahu sih, kata aku sih kayak gitu apa misalkan selain itu, ada nggak selain didiemin kayak gitu beberapa jam, itu berapa 1 hari lah nggak nyampe 2 hari kan, paling lama, dulu satu minggu lebih 2 hari itu pernah perlu kayak gitu satu minggu lebih 2 hari, 2 hari, 8 hari dong iya, itu 9 hari Cuk, 9 hari kenanya, oh iya 9 hari deng, sorry udah siang, iya 9 hari, kira ya udah lah, di SMS nggak dibalas, chat nggak dibalas, telepon nggak diantar, apa lu nggak punya pulsa kali? itu, di saat posisi cowoknya yang salah dan salahnya fatal coba aja kalau pas dia salah, dia minta maaf kita langsung maafin kan iya sih, iya bener ya iya bener 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 bodoh apa goblok sih jadi, jadi, jadi ngira kita yang salah di gitu tapi emang, ibar itu tadi yang kita omongin dari awal tuh ada kata-kata pucin tuh bener ya? iya iya sih iya, gimana sih? tapi, misalkan itu aja gini ya tadi kan, kita salah, kita maafin tapi kalau misalkan cewe yang salah tapi dia tuh, nggak mau maaf, tapi kita harus minta maaf gitu loh iya, ujungnya kita lagi yang minta maaf, udah membuat kamu nangis kan kontrol sensor ya, sensor ya sensor ya sensor ya jadi kalian yang apa yang pernah malami kayak ginilah boleh komen-komen di bawah ini jangan lupa subscribe juga kan kata-kata bang yang sana sih gratis katanya pokoknya aman jangan lupa ngopi dulu rokok-rokok lah walaupun yang dipelih es jangan lupa camponya jangan dibilangin juga camponya dibilangin juga camponya dibilangin juga ngapa nutrisari apa intisari untukmu? kalau itu malem pak malem kalau misalkan siang sih nutrisari aja kalau malem nanti beda lagi beda warna nanti ya masnya santuy tapi masnya lagi ternyata gitu apa? karena ada kan ada juga tuh cara cara orang misalkan ceweknya lagi marah kan dia ngebelanjain gitu biar senang lagi terus ajak makan biasanya kan cewek suka makan-makan gitu loh itu bisa senang lagi lu pernah ngelakuin kayak gitu gak? sering tapi yang makan kalau belanjain sih selama ini belum pernah kalau belanjain itu soalnya kan belanjain tuh ke shopping atau gimana gitu shopping kayak beliin barang kayak itu belum pernah karena emang dia masih tahu aku masih anak kuliahan kan? iya sih bener-bener buat gak apa-apa kalau misalkan dia juga mikir paling kalau dia minta pun gak makan aku beli tapi kalau tapi mas lebih enakan makan lah ya makan lah easy bro easy kan terus juga apa namanya itu bisa berdua juga istilah itu apa namanya bisa apa yang tadinya marah bisa meredam dengan ada obrolan yang enak kan gitu kan berdua apalagi kalau misalkan makannya bisa seromatis yang ya orang-orang lah apalagi kita kalau ngobrol di burjo biasanya kan abang burjo terus minta wifi lagi itu biasanya kayak gitu tapi mesec sekarang gak ada masalah kan? gak ada iyalah terus masalahnya paling satu apa itu? minta kawin kawin kan? bukanya sering udah semester untuk berbeda bos ini kawin ijab kobul bos ijab kobul ijab kobul jangan lupa di ijab kobul jadi buat kalian nih yang udah lama pacarin nih jangan lupa di ijab kobul iya diajak ngebul terus diajak ngebul terus nanti orang tuanya bingung kok anak saya diajak ngebul gitu kan kok anak saya jadi dua jadi dua ngebulah diri bingung kan? yah kayak gitu gak seru banget kayak gitu ya tapi emang biasanya orang-orang pacaran kalau udah lama ya kamu udah berapa tahun sih hubungannya? kira-kira empat tahun empat tahun itu kayak nyicil kredit motor atau kredit mobil masalahnya belum lunas juga bos dikira mau kredit gitu modelnya empat tahun ya udah cepet-cepet lagi temannya cepet nanti jangan lupa undangannya buat gue juga siap santuy nanti kita bisa ngobrol lagi lah siap santuy oh iya nih gue mau nanya Ki mau nanya lagi ya dia sore nih gue karena gue lagi jomblo aja nih ya hitungannya gitu iya lho tanya lho iya kan gue lama buat jomblo nih hitungannya nih udah beberapa tahun ya 7 tahun kali ya deh 7 tahun 8 tahun lah ada gue jomblo tuh terus kamu tanya aku kamu kira aku pintar masalahnya iya kan lu udah bisa dibilang hubungan lu udah 4 tahun nih iya kan hubungan lu 4 tahun udah ada pengalamannya lah hitungannya buat gue kan yang udah 7 tahun udah buat lah semacam jomblo akut gitu kan lama banget tuh buat orang kayak gue pemula atau gimana buat temen-temen juga yang nonton video ini gimana sih kan biar dapat cewek yang sekiranya tuh dengan bateri yang kita mau tuh bisa bisa nyaman dengan kita gitu loh dalam segi cetan atau walaupun nanti bisa ketemuan dengan enak juga gitu loh gimana tuh pertama pendekatan cet ini pendekatan awal ya iya jadi untuk memulai sebuah pendekatan bukan jangan kamu hanya terpaku pada satu wanita jangan terpaku pada satu wanita iya kan kamu belum berhubungan ngapain kamu setia sama dia kan oh gitu ya iya 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 lah berarti kalau mencet boleh banyak dong dua atau tiga lah iya kan bebas belum ada satu belum ada suatu 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 perjanjian suatu ikatan lah ya untuk apa kan rugi bandar bos oh iya iya boleh boleh tips chat ya iya tips chat tuh gimana gue kasih tips chat nih temen-temen awal-awal pendekatan sama itu cat aja seperlunya enggak perlu yang dia penicet harus bales asum cat dia dia ngecatasun kamu bales enggak perlu itu jangan itu pembutuhan mulai itu yang bener itu kamu cat aja seperlunya yang penting manis jangan yang lagi ngapain udah makan apa belum itu goblok bahasa-bahasa yang biasa lah ya buat orang-orang sekarang ya apaan daripada kamu nanya udah makan belum mending kamu cek dia makan mending dia makan masuk akal kan lebih kan ada usahanya ada usahanya ada usahanya benar-benar perlunya yang bikin dia penasaran lah pokoknya bikin dia sepenasaran mungkin dan bikin dia kalau kamu ngabarin terus mana bisa dia penasaran malam malam ngeremein kamu kan ya bener-bener cek aja seperlunya ya seperlunya tapi ibetul jangan tapi yang manis yang manis lagi ngapain kamu gimana kamu kayak orang-orang biasa lah ya kayak ya kayak dulu gimana sih udah makan belum ntar kayak gini ntar saya jemput ya kayak gini kaitai zaman old itu sekarang zamannya udah beda milenial ini milenial nih milenial jadi buat kalian nih yang nonton nih jangan ya kalau cek tuh jangan biasa-biasa aja tadi kan udah banyak-banyak juga kalau misalkan kalau misalkan lagi cekan boleh lah ada jangka waktunya sedikit ya misalkan 5 menit lah itulah yang baru dibalas itu hanya itu itu sederhana misalkan dari ceket itu kamu udah bisa lihat sikapnya antara dia tertarik sama kamu atau tidak tertarik atau belum tertarik tuh kamu harus bisa bedakan sendiri kamu yang bisa menilai sendiri sob dia jawabnya sepuluhnya iya enggak belum itu aku dalam tinggal mucap jawab yang kedua atau ketiga saya susah bro itu kalau udah kayak gitu lanjut tadi makanya itu jangan terfokus sama satu cewek tercabang bro rugi tenang men populisnya tuh banyak ceweknya daripada cowoknya jadi kita harus cari cewek yang banyak keuntungannya tapi lumus matematika penguang bro semakin banyak percobaan semakin berhasil rugi kamar prosan manganya kita harus ngopi gitu ngocok ngocok depan tv hahaha as 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 setelah itu kan udah mulai agak deket ceritanya udah udah maulah diajak ketemuan kan waw berarti selama ketemuan itu misalkan mencoba untuk memberi suatu kenyamanan lah gitu kan ya udah siap kan udah agak enak nih cacatannya ya oh iya ya ajak ketemuan pertama jangan langsung diajak yang berat-berat jangan langsung nonton jangan langsung apa jalan-jalan shopping ya YOu minum di kafe pokoknya yang ringan-ringan aja untuk obrolan ringan obrolan santai lah ya eh cuma buat tahu karakteristik dasarnya aja kayak gini pulang itu sebentar aja nggak usah lama-lama dari waktu sebentar tapi berkesan itu biar dia lebih penasaran ih aku lupa nanya ini ya ke dia ya Oh gitu itu baru lanjut di pertemuan kedua aja ke obrolan yang lebih berat lah ajak dia makan makannya usah mewah-mewah ke restoran lah ke depot sukses ke atau apa ke SS gitu gitu aja dan kalau makan temanis nunggu perteran lah mah makan sambil makan juga enggak langsung pergian pasti beliau bener-bener sakit juga pergi langsung jalan iyalah pastinya bisa ngobrol lebih lama belum lebih menjala nah setelah itu kan udah tahu otaknya kayak gini ya sini ini habis itu baru cek yang nonton nggak dari 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 situ kamu udah tahu gitu udah tertarik sama kamu soalnya udah mau dicat nongkrong makan langsung nonton itu udah siap untuk kamu jebret eksekusi wah ya bener-bener tuh ya itu aja terlalu di forsy tidur bukannya tenang-tenang main tenang-tenang ulur mengeternya bilang kayak layangan gitu pokoknya aman-aman jangan panik aman-aman terus pas dari jumlah cuman perbandingan cewek-aman cowok Indonesia satu banding tujuh bro nggak usah khawatir gede-gede yang cari kita habis ini gua bahal bisa cat banyak orang nih kayak gini boleh-boleh kalau di pendekatan itu ibadah itu nanti bakal ada kayak semacam dia wah berarti nih orang cowok ini serius nih bener-bener kalau misalnya ibadah kita kan meyakinkan dia kan itu meyakinkan si warita itu kan kalau udah jadi mah tinggal tembak nah eh dulu pas jaman lu Niki was nembaknya tuh gimana ya apa di kafe apa di kayak semacam tempat wisata atau kita merem apa-apa itu apa kita menyewa suatu rum terus mendekorasi gimana itu kayak kalau jaman-jaman sama sekarang gitulah itu kalau jaman lupan udah Pak tahu nih atau biasa aja gimana sih pas pertama nembak ya berbagi pengaraman aja nih mahasiswa lagi bukan anak orang kaya karena iyalah bener budget terbatas aku cari ide dapatnya aku ide aku ajak camping di pantai Wah nah saik tuh pasti kan adalah suatu ke pantai di Jogja bener-bener 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 nesting-bener peralatan buat inilah ya siap santui ya pokoknya hawan terus ya boleh-boleh-boleh jalan-jalan-jalan habis nonton apa aku 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 habis sejak habis itulah habis fase-fase yang tadilah iya iya bener-bener ini udah masuk masa nembak kan ajaklah ke pantai itu sampai disana kan sore menjelang santonya pas banget sunset itu pokoknya kamu cari momen yang bisa buat dia seneng bisnis kalau misalkan cewe tuh empas lagi saksikan gitu ya hmm senja kita menurut yoi siap santui melihat pas nonton di depan ini ya di pantai lalu santui dulu jangan langsung tembak dia dibikin suatu alur-alur ya alur santai ya dia main-main air main-main air sampai udah mau maghrib kan itu pasang tenda pasang tenda habis itu ya ibadah lah ibadah makan terus malam jalan-jalan lagi malam itu aku untungnya pas langit cerah huru bintang banyak itu kan wah style lagu style lagu tuh sambil duduk di pasir yoi gila lagunya go play sky full all-star gila 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 remat juga ya berusia gila 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 keren keren sih keren kayak gini terus aku suruh dia masuk tenda dong eh cariin itu cariin apa cariin power bankku power bank aku aku sakuin tuh itu alasan itu alasan itu alasan jadi masuk tenda dulu masuk tenda jebret udah kan nengok tuh udah aku kantongin lilin sebelumnya bro disaku disaku tuh aku kan cepin pasir bentuk love belinya cepet itu kan harus cepet dia bilang mana enggak ada power bank Oh ya udah nggak usah terus sini aja balik duduk lagi kan dia lihat udah 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 lilin setelah maghrib apa gelap-gelap luar gimana-gelap wah gila sih tahu-ketawa sendiri udah ngerasa kan akhirnya tuh romans banget gitu kalau menurut gua dengan siap santu iya bahwa aja kan posisinya kan minim budget ya nggak sih ya penting kan tapi mengena dipikiran hitungannya ya nggak mesti harus mewah kan hitungannya ya nggak harus mewah bro iya bener 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 tuh wah buat kalian tuh yang mau nempak tuh boleh dulu cakak ikuti caranya beriski nih hitungannya sesuaikan isi dompetmu lah ya seberlebihan karena apa ya Mereka mungkin ya buat para wanita atau yang cewek-cewek kan ditungguhkan mereka nggak nyari soal harta pada mereka membuat bentuk keromantisan kita lah itu seperti apa sih itu yang dicari itu kebahagiaan kesenangan harta itu bonus bener 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 asli itu tapi bener-bener cari bisa 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 ini sih itu aja bisa lah buat iya bisa terus gitu enggak masih harus ke pantai ya bro kemana aja maupun mau ke gunung boleh kalau fisik ceweknya kuat iya gitu loh tapi kalau masih ke gunung kayak lebih seru lagi sih lebih seru nanti gendong-gendong kalau capek kalau dia capek nanti saya gendong aja kan wah gimana tuh lebih romantikan ya gila sesuai ceweknya kalau ceweknya fisiknya enggak kuat ya cari yang tempat yang enggak capek-capek enggak capek-capek aja ya soalnya kamu emang udah kenal dia oh dia emang anak kita alam alam atau semang orangnya pernah naik gunung juga hitungannya gitu loh kuat gitu ya boleh boleh pokoknya yaitu kamu bisa mengenali dia dari proses-prosesmu sebelumnya itu tadi ngajak ngongkrong ngobrol ringan ngajak makan ngobrol agak berat ngajak jalan nonton itu ya ada aluran ada tahapannya lah ibadah step-by-step lah ya bro tapi kok mau nanya sama lu kayak mungkin jaman untuk untuk jaman sekarang ya ada orang yang mau renggokan harus buat nyewa ruangan kayak gitu lah biarkan kok hotel gitu nyewa hotel mah buat nyewa ruangan nyewa hotel gitu semalem kan dia seruangan ngedekorasi kayak gitulah itu nggak kelebihan bu padahal dia masih ada yang masih mahasiswa mungkin kalau misalkan pekerjaan kalau dia udah kerja sih nggak masalah buat kita ya kalau hitung aja ya masih mahasiswa loh kalau menurut lu gimana sih apa itu membuang-buang duit itu kayak gimana menurutku ya ya balik lagi yang aku bilang tadi sesuaikan isi dompetmu memang kalau dompetnya tebel ya mau gimana bro iya 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 benar dan cewek kalau digituin juga pasti suka kan iya sih itu kan untuk cowok yang dompetnya tebel tapi mayoritas mahasiswa kan tau sendiri iya sih cekak bro bro kalau selalu makan aja mau teker lah selalu pas-pasan deh kadang-kadang hari ini bisa makan nggak tahu besok nih gua makanya apa gua jadi ya emang ada yang kayak gitu nyewa hotel ya emang tubetnya tebel gimana bro iya benar sih itu yang apa ya kadang-kadang ya gua ada miris juga sih ke itungannya walaupun gue miris apa iri nih ya dua-duanya juga boleh lah ya karena ya iri-iri karena gua punya pasangan tapi tenang santai-santai bersantai bentar besok gua ingin jorang lagi tengahnya kan 1.7 kata riski boleh-boleh tuh tapi gue ya itu hitungannya kan miris itu karena kenapa ya mungkin buat kita kan mahasiswa pas-pasan ya itu sih yang baru yang cuman dikasih uang berapalah masih minta orang tua sama lain tapi kan kita pengen lebih mengeksplorasi pengen dapet cewek yang lebih bagus kadang-kadang kayak gitu tapi kita harus mengeluarkan model yang lebih banyak kan gitu kan itu berat juga buat kita tapi tadi tips-tips dari apa riski itu boleh dicontoh sih untuk masih mahasiswa tempat tipis tapi kalau buat tebel-tebel nah itu beda lagi suka-suka dia yang punya gue juga bukan gue tapi lu sendiri lah enak aja kalau misalnya mau bagi-bagi nggak apa-apa nih hitungannya gitu loh boleh ya bener-bener bener-bener apalagi kalau misalkan ceweknya di Indonesia ya tapi itu aja ini sih apa namanya eh emang cewek itu suka yang dikasih romantis-romantis gitu ya sama sekarang ya ya betul minta di romantis terus hitungannya atau ditanya ya udah gue mau orangnya biasa aja kan nggak usah romantis lah biasa gitu kan ya balik lagi yang aku bilang tadi Bu kamu bisa tahu di masa pendekatan awalmu tadi jadi kamu bisa menentukan gue mau lanjut tepat sama dia apa enggak ya saat dia yang tipe misal dia tipenya kok kayak Hai kelas gitu sedangkan gemet motivis itu mending jangan dulu kalau kayak gitu soalnya kan gimana berarti kamu nanti kan iya nah dewan-dewa ada di masa pendekatan kamu tahu oh dia orangnya sederhana cukup gini-gini-gini aja nah itu bisa iya daripada misalkan lu beras sendiri khusus sendiri kan nggak gitu baru baru tahap berapa aja udah tekor duluan yang suki bandar bro jadi buat cewek-cewek nih atau buat perempuan yang lagi didekatnya nih tolonglah kodi tolong dikondisikan atau dimengertikan lah cowok itu seperti apa kek gitu atau enggaknya kan tolong jadi kalau misalkan emang pengen saling mengerti ya kia karena harus saling mengerti kan kalau misalkan pengen pendekatan kan tapi kalau misalkan buat cowok kan ya biasa lah awal-awal mah jor-jor enggak masalah nih nanti kalau pertahanan itu berdua nih apa beda lagi tapi itu aja dengan dengan cara sederhana lu bisa bertahan empat tahun termasuk keren yang lebih itu yang paling berkesan itu cara nembaknya kreatif lah bro iyalah harus dong gila hanya niru-niru aja lihat-lihat di Instagram nembak di kamar hotel di mainstream blue balik dan juga bisa ya ngasih atau dimana gitu loh atau nyewa satu tempat dimana itu cari yang mengenang yang mengenang lah itu hanya tuh bisa ngobrol ngobrol bareng ya sih yang mendingan kalau rumah cewek kan bisa ngobrol bisa ngobrol misalkan romans ya dikasih hiasan apalah itu sepemikiran sepemikiran itu sebisa lu itu nganya mau ngedekor gimana selalu tapi ya itu kata bahwa risiko mau se-repot-repot biasanya kalau cewek tuh diajakin kemana aja ayo yang penting kan mereka bisa dekat gimana gitu inget bro yang dicari wanita di hari tuanya itu bukan yang bisa memenuhi kebutuhannya bisa memenuhi keinginannya tapi yang bisa menemani nya ngobrol dan berbagi pikiran itu masuk 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 boleh-boleh itu mau beli apalagi sih pengen apa lagi kan paling cuma ngobrol seneng gitu aja bener-bener nah jadi yang itu nanya jangan main-main lah sama cewek kalau main-main mah boleh di awal-awal nih lagi pesi-pesi lagi fase-fase pendekatan tapi kalau udah jadi hubungan mah jangan dimain-mainin kasihan masuk masukin aja masuk masukin aja masuk masukin itu masukin ke cafe itu ngobrol bareng terus ngajak bareng masukin ayo masukin ke masjid biar bisa sholat biar 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 ibadahnya bagus gitu loh bukan masukin yang lainnya kalau main mah nanti aja itu ya kalau udah dibuka 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 apa ya tuh dibuka pintunya pintunya diunung gitu loh maksud gua jadi ah lu siang-siang lu karir anak-anak biasanya orang-orang nonton siang sini gua apa ini ceritanya nih udah bakal ada kemana-mana enggak lah kita mah santai aja pokoknya slow aman-aman-aman itu aja gitu jadi jangan jangan berpikir mesum dulu ya tapi sini kita pengen cerita aja pengen cerita gimana sih ya ya tadi gua belakang ngomongin masalah cewek masalah cewek yang persepsinya begitu tinggi itu nanya terus kita selalu ditindakan sebagai cowok tapi ketahukan pendapat kita sebagai mahasiswa yang ibadah kategori standar lah ya bukan standar botol tapi standarnya standarnya aja kayak gitu boleh-boleh-boleh 4 tahunnya dia 4 tahun lama juga tapi orang-orang Jawa Tengah juga ya temen SMA itu sama wah jadi gila-gila nih yang nonton gua nih banyak juga nih yang ga inteketin anak-anak SMA nih anak-anak SMA anak kuliahan dia udah kuliahan tapi eh dia satu SMA tapi pendekatannya pas lagi masa kuliahan yang bisa jadi tuh tiru tips-tips tadi bro yang SMA coba kalian lihat dulu dah di grup kalian tuh cari searching tuh yang cakep-cakep tuh di-serving gitu aja gitu loh tapi gue kayak gitu loh gitu ya kadang-kadang gue wah gue mau nyari cewek nih itu nganya ya tapi gue bingung aja temen-temen SM ada gitu kan tak searching kan wadahnya cakep nih terus tuh mau ngasih juga tapi temen gua gitu loh jadi enggak pedang-pedang enak alasnya nyari kemana ke mahasiswaan itu nganya gitu cari di kampus eh tapi jangan salah lo anak-anak kampus juga pasti tahu lah apalagi ini kan foto-foto selain kan ya kalau kalau di kampus kita sih paling banyak di BISIP ya BISIP hukum FFB gitu ya nggak mesti ada di kampus lain sih masih ada di kampus lain di kampus sendiri juga banyak kalau kalian tahu jadi kayak gitu dulu sih gue deket juga tuh sama satu fakultas siapa ada deh omber teknik cowok kan enggak lah hahaha cowok gue tuh kayak ngerasa nih enggak dari fase yang tadi lo bilangin yang tadi lo ya itu baru ke tahap kedua gitu kan kayak gue tuh kayak ngerasa nih enggak dari fase yang tadi lo bilangin yang tadi lo ya itu baru ke tahap kedua atau tahap ketiga itu nah gitu loh jadi tiba-tiba gue ngerasa kayak alah kayaknya sih nggak jadi nih gue mikirnya gitu loh tapi gue sampai sekarang tuh masih ada kayak semacam kepikiran gitu loh kenapa gue enggak dulu tuh nggak dilanjutin gitu sayang-sayang loh menurut gue itu gue ngerasa dulu satu fakultasi tapi yuk kenapa ya gue juga ya kadang-kadang gue pengen deketin cewek ya pengen deketin cewek tuh saking banyaknya mana nih yang bakal milih nih hitungnya gitu loh itu kadang-kadang kalau misalkan cewek kalau ngebalas kan iya tidak udah belum jadi kayak kayak kita tuh terasa kayak gue sendiri tuh kayak kayak ngerasa ada ada ya udah bales aja asyid kontol ini tuh pak cuman aja tolong dimertiin seenggaknya itu ada ada bahasa-bahasa dululah ya itu nganya seenggaknya tolong dimengertilah ya kalau sini lagi butuh juga itu bukan butuh karena emang kepulsi kepepet enggak itu ngai coba kita ibadah pengen mencoba kalau berhubungan baik dulu seperti apa sih itu nah gitu kalau misalkan jodoh yang lanjut kalau enggak ya jadi temen biasa kan itu ayah tetep diundang kalau belakang lagi pernikahan tetep diundang nah tenang-tenang boleh buat contoh tapi itu yang cewek lu nih apa satu universitas sama lu enggak beda-beda komunitas aku kan di Semarang desa Jogja tapi yang Hai percacaran di universitasnya banyak wajar lah men ada satu nih titip-titip permintaan maaf sama yang namanya inisialnya aja deh ya 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 yang yang ngerasa inisialnya eh um dan dan kalian bisa lihat videonya yang yang sebelah gua dia baru segini yang ini adalah salah gua pokoknya semuanya 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 jadi tolong di maafin hitungannya jadi jangan sampai perkara kayak gitu kita musuh aja tanah ada musuh kan jangan sampai bahkan sampai itu ngayakan yang wajar lah manusia itu tempat salah itu tapi ya kalau misalkan emang kalau dulu pernah berhubungan kalau sudah selesai maklum dong hitungannya karena kita udah udah nggak satu pemikiran udah nggak satu keyakinan lagi atau nggak satu istilahnya 420 udah nggak satu frekuensi nah satu frekuensi anjay anjay bener-bener bener-bener ya jadi yang inisial EU nih dong di maafin ya nanti maafin udah lagi gitu-gitu mah bang jauh-jauh bang gue jauh-jauh bro ah ayo bullshit loh eh cowok tuh banyak menku masih jomblo nih gua jadi bisalah kotak-kotak gua tapi nggak mungkin juga sih dia cerai otak gua otak gua kan enggak 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 berat biar kaca hehehe 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 tapi empat tak abis itu orang berarti lu pas lagi fase yang kayak gitu kan coba di Jogja nih hitungan buat sering-sering mundur mentir-mentir-mentir Semarang juga dong itu perjuangan sampai laki-laki jadi tolong bagi-bagi perempuan nih perjuangan laki itu lebih berat di awal tapi nanti kalau di akhir juga sama aja berat juga kenapa kudu hijab kubul ngajak ngebul doang jadi tolong dihargai usahanya para laki itu apalagi usahanya Pak Rizky di sini gila Jogja Semarang jauh Bro dikira kayak sini Semarang bawa apa 15-15 ongkos-bos ongkos belum ongkos-bos fisik yang masih Ki Wah gila itu perjuangan yang melewati lembah-lembah itu dunia hujan-hujan di terabas gila panas-panas dihadang LDR itu cobaan ketemu sebuah perjuangan tapi tetap lakukan Bro Nongan inget tetap dilakukan gitu loh yang temen-temen alir ah gue nalik cewe lagi aja lah di sini ya enggak sih kan enggak tahu kita kan beda kota bro yang kayak gitu men tapi kalau misalkan emang udah punya cowok udah lu punya cewek atau bener punya cowok itu aja ya ya tolonglah dihargai gitu karena kita harus di lakukan atau dibuktikan ya itu enggak ada masalah sih biasanya kalau misalkan LDR nih kata orang-orang ya kata orang-orang nih LDR nih Wah palingan juga hubungan LDR itu enggak bertahan lama gitu kan tapi lu bisa 4 tahun tips-tipsnya itu edel menurut gitu tips-tipsnya itu jaga komunikasi aja Bro komunikasi itu bangun kepercayaan tuh aja Bro walaupun nya disini enggak bisa dipercaya ya hai 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 tapi kita dipercaya loh sama siapa ya udah lah yang gitu lagi men ntar aja ntar kita ada di skenario film iya itu wah soalnya gue tahu-tahu sedikit ya enggak banyak tapi sedikit itu nanya tahu aja lah ya tahu aja lah kayak ah itulah kalau misalkan di apa dipikirkan film-film lah ya kalau bikin set itu pakai episode malahan luarnya nantinya aku pakai episode bayangin begitu mbak ceritanya itu panjang sekali jadi buat kalian yang mau tahu nih tetep harus di subscribe dulu dong ya enggak sih kalau nggak tahu notifnya ya enggak sih 2000 like part 2 gua 2000 like langsung lanjut part 2 ngomongin soal EU itu ya ah gue sih nggak sabar ki gua gue sabar nih soalnya enggak siap ngomongin EU deh kayak wah pokoknya nanti dah pokoknya 2000 like ya eh 2000 like ya 2000 like 2000 like kita bahas soal si inisial EU itu pokoknya kayak boleh-boleh tapi ini gitu nggak ya LDR ya itu ngomongin LDR ya LDR orang-orang nih yang orang-orang LDR pasti nggak bertahan lama gitu kan itu karena apa sih kalau misalkan lu kan karena ya tapi kalau lu kan menurutnya kan harus menjaga komunikasi ya nggak sih harus membangun suatu kepercayaan ya kan nah yang menurut lu nih orang-orang yang nggak tahan karena apa bis faktornya lagi selain itu dua apakah lagi atau gimana nggak faktor utamanya kebanyakan ya orang ketiga logika aja lah nggak usah menafiklah orang ketiga orang cowok-cowok butuh masih nggak bisa jauh-jauh itu nggak bisa harus mesti dia cari lagi yang deket yang walaupun walaupun yang diprioritaskan yang jauh gitu dan mungkin suatu ketika si cewek ceweknya yang beneran itu mergokin atau gimana Wah ya udahlah anaknya penghienatannya iya sih bener-bener udah usah menafik cowok itu nggak bisa jauh-jauh iya bener tapi bener disini pun melakukannya hahaha buka-buka kitab mulu bangun kepercaya bangun kepercayaan jadi yang LDR-LDR nih janganlah gitu-gitu ya enggak 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 walaupun gitu ya jangan bodoh-bodoh apa harus pintar-pintar harus pakai itu harus harus pakai pikiran makanya kita harus ngobrol pikiran disini cerdas cerdas-cerdas dong enak aja gitu dibodohin terus nggak bisa kayak gini sama siapa gue gitu kita boleh enggak lah tapi kita licik aja aja kanjul ya bisa loncat gitu boleh boleh jangan diradi tuh sekarang tuh emang lagi jam lagi rantar-rantanya karena apa ya kodean cewek disini luar biasa sih bener-bener tuh beberapa orang lain dan aku masih nyanyi juga Noki karena cewek-cewek tuh caranya tuh yang bertuiknya yang harus apa naik naikannya atau temgungannya atau cemputannya pakai mobil itu nganya gitu loh apalah kita yang bisa biasanya pakai motor biasa nggak bisa disalahin juga sih Iya sih bro namanya realistis lu mana mungkin orang tuanya si cewek merelakan dia hidup sama orang pas-pas dan kan kalau ada orang yang mau bener-bener bener-bener realistis nggak nggak bisa disalahkan juga sih cewek cuman kitanya aja yang harus kerja keras untuk memenuhi standarnya cewek tapi lebih itu aja lebih keren yang orang-orangnya kita doangnya penanyiannya sih ibaratnya nanti kan bisa lebih pakai mobil sekarang yang anak kuliah kan dapet dari orang tuanya bukan dapet ke dipinjemin Oh ya kalau dapet enggak dapet bahkan dia belum berjabat kalau dipinjemin ya pinjam dulu nih mobilnya nih ntar bolehlah sama siapa aja pakai motor aja kalau kemana-mana enggak macet bro itu hanya apalagi seikan buktikan setelah kamu lulus kuliah Nah itu boleh buktikan setelah kamu lulus kuliah Nah yang dulunya pakai motor kalau lulus kuliah pakai angkut juga gitu mobil kan pakai bis-bis boleh pakai bis itu ya enggak ada itu cukup-sukup pakai avanza ya atau pakai rasa tuh ya pokoknya yang keren-keren lah mobilnya kalau kalian kalau kalian tekerja dapat duit sendiri itu malu lebih bangga tunggu-tunggahnya jadi sekarang yang buat buat cewek-cewek ini jangan lihat jangan lihat hartanya dong please bukan karena disini mengemis tapi enggak tapi tolong dihargain walaupun apa dengan kondisi yang kita sekarang hitungannya ya tolong dihargain lah adanya motor ya pakai motor kalau misalkan ada mobil nganggur ya dipinjem dulu kalau di chat jangan cuma ya kalau kalau di chat jangan iya tidak udah enggak ah f**k men itu itu kayak lu tuh matiin matiin chatan kita atau matiin kita lagi ngechat gitu loh itu mau bahas apa sih itu mau bahas apa sih itu yang bikin kayak alat ayo mas buat gua malu gitu loh gue pengen ngomong kayak gitu loh cuman kayak ngomong secara langsung di chat kan rada gimana ya kaya kalau misalkan ini kan bebas gitu kan namanya juga kita lagi ngopi kan bebas dong hitungannya gitu mau ngomong apa aja kita mau ngomong apa aja tolong lah jangkan kayak gitu dong karena cowok juga pengen nyampe cerita nih gila-gila-gila SMA Pati SMA 1 2 3 4 SMA 2 SMA 2 tapi kecilnya lama di Los Angeles wah gila Los Angeles ya haaah sebelah mana tuh Pak ada sebelah barat timur gila-gila-sebelah bawah Hai gokil sih gokil Oh ya oke lu pernah nge-nge si romatis-romatis yang kayak gitu misalnya romatisnya nggak kan misalkan aku bukan tipe cowok kayak gitu bukan tipe-tipe romatis gitu loh tapi kayak lu pernah ngasih nyanyian nyanyian gitu lho pas lagi ketemu nih gitar-gitar gitu pernah nggak pernah nggak pernah gitu apa lu nggak bisa gitar-gitar bisa romatisnya nggak bisa romatisnya kurang ya kalau nggak lagi PTKT aja yakinlah kalian cuma romatis at PTKT setelah itu dia jalan ketendang orang eh awas kamu sadeng sakit nggak udah jadi pacar aja lu ke sandung matamu lho matamu udah orang pacaran tuh jarang emang romatis orang pacarnya orang berubah lama pacar lama tuh udah 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 mau apakah udah habis bahasanya apakah udah emang bola waktunya kayak gitu lagi udah habis romantisnya habis romantisnya nanti kalau misalkan udah udah beda lagi udah 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 lebih lebih apa lebih keserius lagi jenjeng keserius lagi tuh nanti romantisnya beda lagi jadi kalau misalkan udah lama sih ya udah pokoknya yang baru-baru nih ya romatis ya kalau misalkan ceweknya suka nyanyi kalau bisa dikitar diiringi main gitar ataupun yang bisa main gitar belajar iya yang belum bisa main gitar belajar deserasi nggak besar kita juga tukang liur ajak jalan-jalan nah iya tuh ya ceweknya suka jalan-jalan atau liur malem-malem nih karena itu jalan-jalan pasti suka tuh daripada dia jalan sama cowok lain ketikung bro kok kayak gua lebih tajam tapi asli penergi penergi namanya gini itu aja emang makin hubungan makin lama tuh keromantisan makin sedikit gitu nganya tapi kan banyak juga ke orang-orang yang hebatnya tuh dia makin lama tuh romantisnya makin banyak nih itu kenapa ya karena dia budgetnya banyak atau karena dia kreatifnya banyak atau gimana ada ya pasangan yang semakin lama semakin romantis iya emang berarti karakter cowoknya romantis aku masalahnya enggak di pacar yang romantis itu tergantung karakter cowok masing-masing tapi kayak kayak Risky Abang Risky aja nih itu Nga ya nggak romantis aja saat lagi kasmaran percaya bisa seromantis iya lagilah romantis sederhana yang sederhana tapi membekas meninggalkan jejak yang hebatnya itu kalau misalkan nanti kalau misalkan ya ini misalkan memang lagi keberang lagi sudah sudah lebih jadi serius kan oh iya dulu kita pernah kayak gini jadi memori-mori yang dulu terlalu kembali atau terasa teringat lah ya itu saya parita-parita romantis kita habis dong tapi romantis itu banyak Pak itu enggak pasti harus seperti seperti apalah romantis rokok makan gratis romantis rokok makan gratis gue banget dong sabun-sabu 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 sabun karena kita sabut sabun cuman buat mandi cuman mencobit Hai harus misalnya lu ketemu sama cewek ini enggak sih harus perfect ngasih lu itu harus berdiri segi pemakaian pakaian hitungnya gitu loh awal pertama ketemu aku akuin sih iya eh pokoknya bikin first impression yang buat dia terkesan gitu ya masa kamu pertama kali ketemu enggak mandi pakai kaos somblom enggak mungkin bro gimana dia bisa tertarik itu kan logika kayak gitu ya sungai harus kita harus lebih tampil perfect dulu nih di awal itu kalau udah nanti misalkan rambutnya gondrong nih coba dipotong ataupun disisirin itu bukan dulu pernah gondrong gondrong sih hehehe 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 kalau dikucir tuh kayak bamba pakai apa pendepit rambut setrikan rambut Pak itu apa-apa itu ah rambut bukan catok 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 rambut ya dulu ke pagi tuh setelah mandi dikemasin dulu boleh dicatokin menjemin nanti kayak dikakakan bener nunggu miring-miring ini rambutnya kan anjir hehehe hehehe charlie-charlie ya nyanyinya gitu enggak deh gitu tapi enggak apa-apa sih tapi kalau misalkan mau gondrong juga enggak apa-apa yang penting rapi itu nganya terus pakaian juga ya yang sekiranya masuklah ya itu hanya asal-asal pakaian of kos oblong jangan terus celana juga kalau bisa celana panjang dia panjang pakai sepatu sepatu juga kos kaki juga loh ya kos kaki pentake penting kos kaki susah carinya anggap aja kamu itu lagi ngelabar kerja iya belajar dong hidupan aku juga pakai kos kaki soalnya sekarang anjay wah berarti memang diawal perfect dulu harus ibatnya kita harus welcome lah hitungannya terus welcome dengan dengan apa posisi apa-apa yang kita pikirin dulu nih tahapan pertama kayak gimana tapi kalau misalkan sekarang lu gimana kalau ketemu masih kayak gitu masih perfect gitu tapi pemakaian Hai kaki-pakaian buat memakai pakaian ngasih lebih santai kalau udah ngakain umumnya ya jadi diri kita mau padanya lagi iya sih enggak bisa dibuat-buat kecuali pas masa pendekatan mau pendekatan mau buat dia tertarik gitu buat yang lagi deket-deket sama cewek yang lagi pendekatan sama cewek No jangan lupa dari segi pemakaian dari segi pakaiannya dijaga itu hanya biar nyari-nyari apa itu nyari ini ya perhatian ya dari perhatianlah dari sang ceweknya sendiri terus juga harus kalau misalkan kalian punya budget banyak nih boleh kalau ngajak kemana itunya tapi yang sekiranya tuh nggak memberhati diri lu sendiri ataupun dari pihak ceweknya kalau misalkan gitu kalau ngajakin cewek-cewek kan gitu lu lu yang ngambilin tuh gimana kalau awal pas PTKT harusnya sih cowok ya gimana kamu mendekati dia dia yang suruh bayar apakan apa eti enggak enggak PT-PT gitu loh karena utama sempat PT-PT gitu enggak ya jangan sih jangan-jangan itu bakal memberi kesan yang enggak enak juga jadi dia kan Iya sih dia mikirnya apa sih belum jadinya sudah pembit kalau kita jadi nah gitu kan iya jadi ya nggak enggak apa-apa lah ya ngorban duit seberapa lah itu hanya jadi ambil paca itu dari bagian perjuangan enggak mana Anggap aja itu sebagai bagian dari bagian dari perjuangan lu kalau emang jodoh ya udah nggak enggak tangan nih Pak cuma tangan saran aku tadi kok berhasil yang belilah keberhasil ya maaf kalau gak berhasil nggak maaf-maaf ya maaf-maafnya sedih banget banget gitu ada yang ada pesan-pesan enggak sih ini selain buat gue sendiri sama temen-temen nih yang buat ibadah itu pesan-pesan tanggapan soal pendekatan sama buat pesan-pesan sama ini sama cewek-cewek lah hitungannya pesan-pesan aku supaya mungkin buat cewek-cewek di luar sana aja sih kalau cuman sekarang itu enggak usah sok jual mahal jual mahal inget loh emang harus jual mahal tapi enggak enggak perlu sesombong itulah iya terus sedikit ratingnya tuh tuh sedikit sedikit gitu loh ya kita bisa nyetarain gitu maksudnya kita enggak diketin hehehe itu nggak ngerasain nggak ngerasain apa nih sakitnya itu ya iya asuh ya bang tapi bener deh pokoknya kalian yang cewek-cewek ini tolong ya di apa yang berarti jangan tinggi-tinggi dulu tapi jadarain dikit lah setengahnya dulu deh itu nganya yang masih kuliah-kuliah jangan tinggi-tinggi banget dong kita juga sanggup aja kayak gitu loh cuman malu-malu aja iya masih masih nada itu ngakai itu loh masih masih mah pah mah pahpuluan 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 gitu loh Hai tolong ya itu buat cewek-cewek tuh ya terus kalau misalkan pesan-pesan buat yang lebih PTKT gimana nih pesan yang buat lagi PT PTKT ya semangat bro selagi kamu masih suka tapi sikapnya dia masih gitu perjuangin aja tetap perjuangin sambil cari cabang tetep dimiliki lepas gitu aja sih siap-siap-siap tetep berjuangin tetep berjatiin punya lupa cari cabang inget rumus matematika peluang bro peluang inget rumus matematika peluang inget loh kayak gitu ingat-ingat-ingat-ingat dan gue gini kayak kan nyari cewek tadi kan dari anak temen-temen SMA itu ngakai gitu loh terkadang-temen cowok-cowok sekarang kan lihat kan wah di Instagram nih kayaknya wah cakep nih kayaknya cakep nih gitu ngakai itu dipolet di apa namanya tuh di follow terus di DM itu ngakai tapi itu banyak banget nggak berhasil sih biasa buat gue sih nggak berhasil itu apa anjing gitu ya apakah emang gua karena follow sedikit gitu ya ya sih kalau sedikit ya jadi kalian bolehlah follow-follow Instagram gua namanya nasir kuca atau reski nggak punya Instagram misalnya ada kuanti sosial-sosial klub-klubnya nggak perlu gitu jadi ya tolong disupport gitu nganya yang yang ceweknya media sosial kan untuk meningkatkan derajat sosialmu kan masalahnya derajat sosial ku udah tinggi anjing nggak butuh aku Instagram apa itu eh gua masih butuh bangku masih mainan buat nyari cewek tapi terendah ya Bukan rendah pak mau meningkat dikit nih pada kali mau ada di Indonesia kan itu nganya lumayan buat biar kuliah atau buat jajan-jajan itu kayak posan ini mau juga orang kuliahan pak sempurang ya semaklumen lah hitungannya itu tes buat kalian yang udah nonton itulah tipe seder dari Abang Rizky thank you thank you thank you thank you gila nih ceritanya nih hampir durasinya hampir satu jam loh hitungannya buat cerita-terita ya siang-siang bolong atau ngobrol-ngobrol pikiran kayak kali ini itu ya buat kalian yang sedang nonton ataupun kalian sedang dimanapun tolong support channel Nasir Gaspol ini jangan lupa di subscribe like and share and comment itu nganya thank you dari saya bye 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 bye